Halo teman-teman, hari ini aku mau masak nasi goreng kampung atau nasi goreng putih versi mini Yuk kita nostalgia di dapur mini dengan memasak nasi goreng putih ini teman-teman Untuk bahannya cukup simple ya Ada bawang merah yang dipotong tipis seperti ini, bawang putih dan cabai rawit Untuk bumbunya cuma ada 3 itu aja ya, nanti bisa menambahkan garam dan kaldu guguk secukupnya Wah bahannya simple sekali ya dan cara bikinnya pun mudah nih teman-teman Kalian bisa coba bikin di rumah ya dengan resep yang aku share ini Oke untuk bumbunya udah selesai dipotong-potong ya Aku akan siapin wajan untuk menggoreng nasinya Pertama-tama nyalakan api kompornya dulu ya Panaskan sedikit minyak goreng untuk menumis bumbu yang udah dipotong-potong tadi Tumis perbumbuan ini sampai mateng ya agar bawangnya ini tidak terasa langu teman-teman Setelah menumis bumbu Masukkan 1 piring nasi diaduk-aduk ya Sampai nasi dan bumbunya ini menyatu Rasanya jadi enak nih teman-teman Tambahkan garam dan kaldu guguk secukupnya ya Untuk asinnya sesuai selera teman-teman aja Lanjut masak nasi gorengnya sampai mateng Masak nasi goreng putih atau nasi goreng jadulnya udah siap nih teman-teman Aku mau salin ke piring dulu ya Nanti untuk atasnya atau lauknya aku akan taruh dengan telur cepok Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati